Halo, selamat datang di Pertamax.com channel Aku mau ganti Air Radiator Honda CB150 Air Streetfire di depanku Saatnya kita mulai Persiapkan, yang pertama adalah Coolant alias air radiatornya itu sendiri Waduh, ini sangat lewat meneh Yang kedua adalah kunci 8 dan obeng Begitu saja, lebih baik kuncinya Bukan kunci pas ya, lebih baik kunci T Atau kunci shock sekalian yang Ukuran 38, karena memang agak berat Nanti gak contohin penggunaan kunci pas Dan penggunaan kunci T Begitu, saatnya kita Bongar-bongar Eh, iya, jangan lupa siapkan penampung air Aku lagi mudik Walaupun suaranya ada-ada banyak hewan Kebetulan subi di depanku ini adalah Dalam rangka proses pembersihan Dan penggantian beberapa pak Misalkan busi, makanya ya Terondol seperti ini, malah kesempatan Buat ganti air radiator sekalian Oke, siapkan obeng plus Obeng plus itu tujuannya untuk membuka segel Nah, ini semacam segel pengaman untuk tutup radiator Karena saat ini terkunci, dia gak bisa dibuka Gitu Kita buka Ya, nanti gak nih, kamera Tidak Wih Wah, copot Gak usah copot sebenarnya Bahaya Wihim Bahasa pet Namanya ya Oke Sudah Kemudian kita buka Ya, pastikan mesin dalam kondisi adem Dingin Biar ini aman Dibuka Saat panas ini gak boleh dibuka ya Bisa Merdak sih enggak Cuma airnya yang panas itu bisa muncet kemana-mana Terus bisa membakar kulit Oke Kalau dari atas Seperti muka bawah biasa ya Putar ke arah kiri Terus kita buka Gak ada apa-apa Cuma air radiator Tidak panas pula Oke Tinggalin disini aja Gak masalah Lanjut pada Ini Kelihatan Wow, nah ketok Ya, beginilah Gak ada videografer khusus ya Sendiri One man show Kata Den Dimas Oke Disini ada 3 baut 8 Cari yang ada ring tembaganya Nah, ring tembaganya disini Ini nanti dibuka Pelan-pelan Apa ya Batuk-batuk ini Gatol Tenggoranku gatol Oke, kita buka dikit Terus siapin tampungan di bawahnya Nanti ngocor ya Nah, masalahnya adalah Aku punya tampungan khusus Untuk air radiator Nah, nemunya seperti ini Ini tutup Ini tutup Wadah cat Tembok Terus Ini ada kunci T Ini kunci T custom Pemberian temanku Maspedia Terus ini kunci T-Kilo 8 8 mili Kita coba dulu Kunci 8 Wah Meten mbak deh Gak kuat Wah, hasil harus pakai kunci T8 Ini yang bagus deh T-Kilo yang baru Lu langsung ngocor ya Nah Akan lebih baik jika Sebenarnya si covernya dilepas Nanti aku males juga sih Lepas Karena Motornya minta ampun Tapi gimana lagi ya Harus tak lepas dulu ya Oke Nah, ini Honda CP150R Streetfire Versi Special Edition NADA SROT ini Engine guard Engine guard Enggak Engine cover Seperti ini Kita harus lepas dulu Oke Otomat 2 kunci L Sip Sekalian Tak cuci Ini bukan Motor Salah ya Kiranya Ini motor Saya Koper sudah Saatnya kita Kuras air radiator Di dalam mesin ini Masalahnya Aku gak punya Apa itu yang namanya Flash Radiator flash Buat nyuci sekalian Ngocor ya Biarin ngocor Kelihatan gak di kamera nih Oh kelihatan Om Leluh kok Kemana-mana airnya Ini aja Kemana-mana Ditunggu sampai selesai Gampang loh Ya sayangnya Lumix ku gak bisa buat Slow Mo Ini Slow Mo Si air Padahal keren Tuh hal di slow mo Tunggu sampai Tetesan terakhir Ini mesin Tetesan Ternyata gak banyak Banyak amat Kirain berapa liter Kayak mobil Kayaknya udah kering nih Sudah mulai Sedikit-sedikit Saatnya kita bisa Persiapan Isi air radiator Baru dari atas Dari radiatornya Kemudian Kita harus Membuang Air Di reservoir Reservoir kan Radiator Air Radiator lama juga Walaupun gak dipakai sih Tapi Intinya Kita juga harus Buang ini Karena kita pakai Air radiator baru Nanti Oke Seperti itu Nah Kita lepas itu Selang Terus biarin Ngocor aja Udah Gampang pokoknya Ngurang-ngurang Kayak gini Tuh Buang aja Kayak gitu Dilepas selang Reservoir Kita buka Kita buang Setelahnya Oke Dirasa sudah kering Semuanya Kita pasang dulu Selang yang Tadi buat Reservoir Lanjut pada Pemasangan Bout drain Ini sebutnya Bout drain Kita aja Bout drain Kita pasang Ini gak perlu Dikencangkan dulu sih Kita ngetes Apakah Air dari radiator Udah turun atau belum Setelah Nanti kita Isi semua Ngocor Dikit-dikit Kita tutup Gitu Buat mancing Istilahnya Mancing dia Oke Bagaimana banyak cerita Mari kita Dengarkan Mari kita Tonton Pengisiannya Seperti ini Kira-kira Siapkan Bulan baru Aku belinya Gelulang Sekejik Gampring Terus kita Isikan Ingat Dikit-dikit Jangan langsung Banyak Karena nanti Ngocor Ini bukan Indos Ya Kira Indos Lagi Semayang Indos Petamina Kayak Mendadak Oke Dia udah Turun Ya Marah Shuting Lagi Kebuang Banyak Tuh Tuh Dia turun Kan Kita tutup Kayak Banyak Banyak Sudah Jangan Kenceng Kenceng Pas Sudah Siapkan Kurun Baru Kita Masukkan Sampai Mentok Sampai Penuk Sampai Ke Tabung Tabung Leher Pengisian Dari Lagi Atot Waduh Yang Medio Ini Itu Pake Sony Pasti Bisa Slow Mo Nih Keren Oke Sip Sudah Tunggu Kita Tunggu Berapa Menit Kita Dua Menit Satu Menit Kira 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 Nanti Dia Turun Air Nih Akan Turun Ke Mesin Ke Yang Tadi Kosong Dia Akan Mas Turun Sedikit Demi Sedikit Begitu Turun Isi Lagi Terus Amang Tunggu 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 Oke Oke Sudah Tunggu Turun Lagi Soalnya oke kurang lebih sudah tertutup sudah terisi optimal kita tutup dengan radiator cap seperti ini bersih ya oke untuk makanan mentok kita cycle pakai baut skrup 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 nah itu belum selesai karena tadi tak bongkar-bongkar tapi itu gak usah ya gak masuk materi karena materinya cuma ganti air radiator tapi jangan lupa adalah itu tuh tuh kita belum ngisi reservoir reservoirnya disini ini kosong melompong gak ada apa-apanya nanti kalau dia kekurangan si radiator ini kurang airnya dia akan ngambil dari reservoir gitu kita ngisi wis oke tips setelah ngisi air setelah selesai ngisi kita nyoba udah mantap lah terus tadi kan ini udah udah seolah-olah kenceng ini seolah-olah kenceng atau drainnya ini pembangannya seolah-olah kenceng kita pakai panasin dia akan netes dikit-dikit netesnya seperti ini tuh netes dia uju-uju itu nah netesnya ini nanti kita akali gak diakali memang triknya seperti itu kita kencengnya dikit-dikit pakai kunci ini kunci tekyro 8 ini dikit-dikit sampai dia berhenti soalnya apa saat dingin memang ini kelihatannya emang kenceng tapi setelah panas dia akan merenggang itulah tujuannya ada kering tembaga disini sebagai packing jadi kita kencengnya dikit-dikit dikit aja dikit demi sedikit sampai dikit sini kasih tisu kasih tisu terus kita kencengin tisu kencengin gitu dikit-dikit sampai dia benar-benar stop soalnya apa kalau gak di trik seperti ini jangan-jangan seolah-olah udah kenceng terus kita pakai mocor ya terima kasih gitu aja ya video singkat mengenai cara mengganti air radiator Honda CB 150 ini juga pengharapan pertama aku karena CB itu baru 10.000 kilo masih muda kalau ini udah tua 40.000 kilo harusnya idealnya sekitar 15.000 kilo ganti oke udah ngasar terima kasih jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa baca pertama di.com sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati